Bagaimana tanggapan duya terhadap dinamika nasab Wali Songo yang disodotan oleh fakta-fakta yang ada di? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan awliya illah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, kuduah kita, yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigian yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan taqafah wal hador, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini, dalam kitab Syamsud Dohirah, Syamsud Dohirah, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo, keturunan Rasulullah s.a.w. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini, kebanyakan, atau mengakunya sebuah kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah ilah bin Ahmad al-Muhajir, bin Isa al-Rumi, bin Muhammad al-Nakib, bin Ali Waraydi, bin Ja'far Sadik, bin Muhammad Bakir, bin Azin al-Bidin, bin Hussein, bin Ali bin Abi Talib. dimasalahkan. Di antara yang bermasalahkan adalah, Kiai Ribad dari Banten, yang mengatakan bahwa, Imam Ahmad al-Muhajir, tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka, nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang, apa, masuk atau nyambung ke Ahmad al-Muhajir, melalui Ubaidillah, batal gugur. kecuali, kalau ada data lain yang kuat, yang bisa mengalahkan pendapatnya, Ustaz Ahmad. Ini kita bukan masalah like or dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta, atau benci, enggak enggak enggak. Mari kita, diskusi ilmiah, berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustaz siapa? Nurfadli. Turbagus Nurfadli ini, berhasil dengan susah payah, menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alwi, Ba'alwi bin Ahmad al-Muhajir. Artinya, Wali Songo tidak kita ragukan, bahwa beliau beliau ada keturunan Rasulullah, salallahu salam, bukan dari Ba'alwi. Jadi, masih ada masalah besar, kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan, jangan, enggak usah emosi, jangan emosi, jangan. Ayo, kita terus-terusuri nasab-nasab beliau ini, beliau-beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar, nasabnya, Imam al-Muhajir, bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Wadi, kita harus hormat. Harus hormat para habaib, karena turunan Rasulullah. Qulla as'alukum alih min ajar, illal mawadda tafil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu, saya enggak mau imbalan, enggak, enggak mau bayaran. Kecuali satu saja, yang saya minta, cintailah keturunanku. Cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam, harus wajib menghormati keturunan Rasulullah, sallallahu salam. Masalahnya, kita buktikan, mana yang betul-betul, habaib ke Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. wali Songo bukan Ba'alawi, yang sedang diperdebatkan oleh Kaya Iman. Bukan. Lepas dari itu. Tapi wali Songo turunan, keturunan daripada Musa Al-Kadim. Musa Al-Kadim, Binjafar Sadi, kakaknya Ali Uredi, kakaknya Ali Uredi, Binjafar Sadi. Musa Al-Kadim, yaitu Musa Al-Kadim, kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadim itu. Yang itu Khomeini lah. Untuk Musa Al-Kadim ya, Musa Al-Kadim. Betul, betul, betul. Ya mungkin ada dato yang bisa disampaikan. Oh, enggak. Mari, mari para untuk menghadir. Ada permintaan dorongan yang untuk menghadiri acara di Istiqlal itu. Oh, iya. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan Hawl Awliya Itis'ah. Hawl para wali sembilan yang akan diadakan tanggal 29 ya. 29. Juli ini di Mas Istiqlal dimulai jam 10. Mari kita meriahkan Hawl ini. Karena itu adalah leluhur kita. Itu panutan kita. Itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu. Nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau Hawl namanya. Kita biasa menghawli Kiai-Kiai. Hawlnya Kiai-A, Kiai-B. Ini lebih-lebih hawlnya Wali Sembilan. Yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun. Tahun 1450, tahun 1500. Masihi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Sembilan itu apa namanya fiktif. Baca sejarah dong. Itu orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada. Kuburannya ada. Turunannya ada. Masih-masih juga banyak. Di Cirebon. Terutama saya tahu di Cirebon. Terutama. Saya tahu persis di Cirebon. Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak. Ajarannya. Jangan asal ngomong lah. Ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunan juga tidak terputus. Biasain juga ada. Adil ada. Nawil ada. Dupa-dupa dil ada.